Intro Halo kawan-kawan berjumpa kembali bersama saya Minan LK elektronikandangan di edisi kali ini saya akan memberikan lagi sebuah cara memperbaiki kipas angin kondisi kipas anginnya dalam keadaan mati total disini adalah kipas angin maspion kondisinya mati total kerusakannya dimana saya juga belum tahu karena saya belum membongkar nanti kita sama-sama teman-teman membongkar di bagian apanya yang rusak namun kita perlu sediakan dulu saranan alat pembantu atau pendukungnya kita pertama-tama menggunakan multitester yang kedua part yaitu termipius ukuran 130 derajat 250 V kemudian selengsong bakar 5 solder dan juga solder langkah pertama kita coba dulu melakukan pengecekan dengan cara dicolok listrik langsung kemudian kita hidupkan kipas anginnya oke kondisinya memang mati total ya teman-teman biar lebih yakin lagi kita coba melakukan pengukuran pada saat tarian teman-teman oke sudah terlihat ya kita tekan dulu baru kita tempel kita hubungkan langsung bergerak kita tekan kita sambung ke bagian AC code nya tidak bergerak berarti putus ya teman-teman putusin tadi kabel ini atau apa tidak tahu ya jadi ini adalah tahapan-tahapannya teman-teman sebenarnya kita kalau sudah langsung ke permasalahannya juga bisa ya tapi kalau sudah pengalaman ini bagi yang belum tahu yang baru belajar simak videonya seperti apa caranya memperbaiki pesangin agar mudah untuk memahami oke kita buka dulu teman-teman disini kita buka dulu bagian saklarnya untuk yang profesional bisa langsung ke bagian intinya ya teman-teman untuk yang pemula oke kita lakukan secara bertahap dari langkah kosong sampai dengan 10 oke sudah terbuka semua skrup nya kita buka oke disini teman-teman mungkin sudah dibuka juga sampel miliknya ya dikira putus ini pengamannya tidak ada jadi sekarang kita lakukan pengukuran di bagian oke teman-teman bisa dilihat ya untuk multitester nya disini sepertinya susah untuk menjepit ya teman-teman dia harus pakai probe yang rencing oke saya ganti dulu biar enak coba kita hubungan langsung oke bergerak ya teman-teman sekarang kita tempe disini teman-teman ditempe disini satu ya tempe disini satu kemudian sebentar teman-teman biar gampang ya karena tidak ada meja ini oke bergerak ya ini bebas ya teman-teman untuk kabelnya karena disini yang masuk ke bagian spool dinamonya ada tiga ya teman-teman jadi yang tiga ini teman-teman kita harus ukur yang tiga ini dia harus nyambung semua kalau tidak nyambung berarti warna merah ya warna hijau warna hijau sama merah hubung kemudian warna hitam nah jadi disini berpotensi teman-teman berpotensi disini ada kabel warna hitam ini tidak nyambung jadi ada kemungkinan kabel warna hitam ini bermasalah atau putus sekarang kita cari tahu dengan cara membuka bagian depannya oke sudah kita buka oke dalamnya seperti ini teman-teman biar langkah mudah lagi kita buka semuanya wow sudah kelihatan teman-teman keras kelihatan nanti di amplas sekarang kita buka total ya teman-teman kita cari tahu dimana putusnya oke sudah selesai kalau untuk seret kayaknya enggak ya teman-teman soalnya dia putarannya malus nah sekarang berarti ada di bagian dalaman ini teman-teman permasalahannya untuk memudahkan kita potong aja kabel tesnya kita potong kita buka aja semuanya teman-teman udah azan ya azan isa oke teman-teman oke teman-teman saya fending dulu ya nanti kita lanjut lagi oke selesai segitu dulu oke teman-teman sekarang kita lanjut ya caranya memperbaiki kipas angin ini jadi untuk memudahkan kepada teman-teman biar saya potong aja ya biar gampang gampang nanti gampang nanti pemahamannya jadi kita kasih keluar aja kabelnya jadi teman-teman harus diingat ya yang mana yang dipotong yang jalur ke bagian listrik pertamanya atau asli utamanya kita ikat dulu biar gampang jadi teman-teman dengan cara seperti ini kita akan lebih gampang memperbaikinya ya untuk memahaminya oke kita lakukan lagi pengukuran jadi kita ukur lagi kabelnya tadi yang warna hitam ya teman-teman tidak nyambung jadi saya ukur dulu kabel warna dari hitam dulu hitam ke hijau kemudian ke merah kemudian kita diamkan di merah kita pindah ke warna hijau lagi jadi yang putus di bagian ini teman-teman di bagian warna hitam jadi dengan cara seperti ini teman-teman lebih gampang ya untuk memahaminya jadi kita harus membongkar di bagian sini teman-teman oke saya kasih dekat dulu kameranya biar gampang oke sekarang kita ambil solder kita buka dulu pembungkusnya tidak usah banyak-banyak ya teman-teman membukanya karena nanti kita manfaatkan lagi untuk menutup kembali jadi jangan dirusak jangan dirusak terlalu banyak bukannya seperlunya aja oke teman-teman nah sudah terbuka oke sekarang kita sudah melihat isi dalamannya ya teman-teman isi dalamannya seperti ini oke ini kabel warna hitam kesini oke kita selusuri nah ketemu biang kerok teman-teman permasalahannya dimana nah disini teman-teman jadi permasalahannya ada di bagian yang warna hitam kecil ini jadi untuk kabel ini tidak mungkin putus ya teman-teman karena dia di dalam dan juga tebal ya kabelnya coba kita tes pengukuran kabel ini kabel warna hitam ya teman-teman warna hitam kita hubung ke sini jadi bukan kabelnya yang putus ya teman-teman tipi di bagian ini makanya sudah saya sediakan saya punya cukup banyak stock ada 100an lebih nah jadi yang perlu diperhatikan teman-teman pada saat kita melakukan pergantian thermopius ini untuk lebih meyakinkan lagi kita lepas aja ya teman-teman kita lepas jadi kita ingat-ingat ya teman-teman kita ingat-ingat sambungannya biar pada saat nanti kita akan menyambung kembali mengganti thermopius yang bermasalah ini jadi kita tandai kalau kebetulan belum hafal kita potong aja teman-teman biar gampang jadi sambungannya ke sini satu aja teman-teman kemudian satu ke sini sekarang ini untuk meyakinkan apakah memang betul ini putus atau rusak oke kita lakukan perbandingan ya teman-teman dengan menggunakan multitester oke disini saya coba hubungkan propnya gak nyambung ya teman-teman jarumnya diam sekarang saya coba ambil secara acak ya teman-teman yang masih baru kondisinya seperti apa yang masih baru apakah dia bisa nyambung oke teman-teman bisa dilihat ya dia nyambung oke kita ambil lagi yang satu sebagai bahan perbandingan oke nyambung ya teman-teman sedangkan ini gak nyambung nah jadi permasalahan teman-teman dia putusnya ada disini sekarang kita lihat dulu nilai spesifikasinya berapa oke fokus 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 oke disitu teman-teman bisa diperhatikan ada tulisan 250 volt 2 ampere kemudian 130 derajat celsius nah jadi ukurannya seperti itu teman-teman jadi kita ganti harus sesuai ya teman-teman harus sama 250 ampere nah 250 volt 2 ampere 130 derajat celsius jadi sama ya teman-teman sama ini masih kita bisa manfaatkan teman-teman selongsongnya ini jadi kita ambil kita potong aja disini kita ambil lagi selongsongnya ini teman-teman buat kita gunakan lagi ke selongsongnya akan kita pakai akan kita hubungan ke kipasanginnya oke sekarang kita coba sambungkan nah gini aja teman-teman ting nah jadi sekarang gini oke udah nyambung kita potong lagi sekarang kita saudar teman-teman kita lakukan penyaudaran nah jadi gini aja teman-teman ini jangan terlalu lama ya teman-teman nanti takutnya panasnya merambat ke biusnya nanti akan putus dia oke sebentar katanya kotor ujungnya ini kadang udah apa namanya tumpul ya karena sering saya pakai molder plastik kadang-kadang biar cepat prosesnya saya bolongin pakai solder jadi rusak kayaknya ujungnya ini jadi susah dia untuk mengeluarkan untuk mencairkan timai ini iya oke udah udah bisa sekarang kita lakukan lagi yang sebelahnya oke udah nempel udah jadi ya teman-teman sekarang kita coba lakukan pengukuran di kabel yang warna merah hitam sama hijau ini apakah dia nyambung semuanya testernya kadang-kadang error teman-teman maklum testernya sering tergoncang-goncang di dalam tas kadang-kadang saya bawa namun udah ketahuan ya teman-teman dia nyambung semuanya kemanapun kita hubungkan dia akan nyambung oke sudah selesai teman-teman sekarang kita kembalikan lagi seperti semula dengan cara di hubungkan lagi selongsongnya jadi kita tidak menggunakan selongsong bakar ya teman-teman karena sudah ada memakai yang ada aja selongsongnya kita penghematan penghemat biaya penghemat biaya operasional oke ini nah gini teman-teman jadi posisikan seperti semula ya teman-teman seperti semula oke seperti itu bisa dirapikan dengan cara dilipat oke oke biar menghemat durasi ya teman-teman selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton